Berganti 99.2 FM Radio Radar Gerbang Informasi terkini Bunglon sambil koleksinya judulnya Pesta Hari Minggu biasanya banyak sekali nih warga-warga yang ada di Bandar Lampung Di daerah-daerah pada menyelenggarakan Pesta Pada Pesta Pernikahan Pesta apa ya Pesta Khitanan juga Bahkan ada juga Pesta Ulang Tahun Terus juga ada Pesta Syukuran Kelahiran dan lain sebagainya Nah tapi bagi kita yang memang itu sedang ngejomblo Sedang ngejomblo Sedang sendirian gitu maksudnya Kadang-kadang agak gak enak ya Kalau misalnya kita itu Pesta tapi gak ada temennya Kadang-kadang kita jadi takut ah gak enak lah Kesannya tuh gak laku gitu Jangan khawatir mendengar radar Kalau misalnya kita itu lagi sendiri lagi ngejomblo Atau juga lagi gak punya pasangan gitu Gak punya pacar Kalau kita datang ke Pesta gak perlu takut ya Karena sebenernya Kalau kita datang sendiri ke tempat Pesta Pernikahan Tanpa pacar Atau tanpa calon-calon kita gitu Itu hal yang gampang sekali untuk menghilangkannya Dan saya yakin beberapa di antara kita Pasti pernah ya merasakan datang ke acara Pesta Pernikahan tapi kok sendirian Memang sih kesannya janggal Dan apalagi kalau kita ini memang Posisinya tuh lumayan Lumayan punya banyak teman Tapi teman-teman kita tuh sudah mulai Melakukan Atau juga sudah mulai Ingin berkeluarga Yang ada kita jadi ketinggalan Nah untuk tips Atau juga cara yang pertama Agar kita bisa menghadiri Pesta Pernikahan sendirian Yaitu kita bisa Menggunakan pakaian yang warnanya itu Lebih mencolok ya Karena dengan pakaian yang mencolok ini Bisa membantu kita untuk Yakin dan percaya diri Dan dengan baju kita yang lebih Ngejreng gitu warnanya Biasanya kita akan menjadi Pusat perhatian dari banyak orang Dan kalau siapa tuh ada jadwal gitu disitu Terus ada orang yang ngajak kita ngobrol Berkenalan Akhirnya kan kita tidak sendiri ya Akhirnya kita bisa Berduaan Atau kita bisa bareng-bareng Atau ramean Seolah-olah kita datangnya Tidak sendirian gitu Pendegar radar Dan kalau misalnya juga Kita sudah Masuk ke dalam pesa tersebut Ya usahakan Karena kita datangnya sendiri Kita ya bergabung saja Dengan orang-orang Yang memang sudah Ada di dalam Dan posisinya itu Mereka tuh sedang berkerumun ya Atau duduk berame-rame Jangan sampai kita datangnya Sudah sendirian Tapi kita duduknya Waktu kita makan Atau kita Masuk ke dalam ruang pesta tersebut Kita malah mengambil posisi duduk Yang berada di pojok Misalnya seperti itu Dan masih banyak lagi Cara-cara yang bisa kita gunakan Agar kita itu Tidak merasa sendiri Pada saat di pesta Yang lainnya adalah Kita bisa Bercengkrama ya Atau kita Ibaratnya itu SKSD gitu ya Sok kenal dan sok dekat ya Jadi karena di dalam pesta itu Pasti orangnya itu Ingin bersosialisasi Ya kita jangan hanya diem nih Pendengar radar Kalau kita ke pesta datang sendirian Terus juga kita Jangan banyakkan diem Kita harus aktif Dalam berkomunikasi Misalnya Ya ucapkan salam Selamat pagi mbak Atau selamat pagi mas Dari mana Sudah lama disini Oh ya Dan lain sebagainya Seperti itu Kita bisa ngobrol Dimulai dari hal-hal yang Ringan-ringan saja Hal-hal yang memang Posisinya itu Tidak terlalu masuk ke dalam Ya tidak terlalu Sifatnya pribadi lah Kira-kira seperti itu Nah nanti kalau misalnya Sudah asyik kita ngobrol Nanti akan berbauru Suasana itu menjadi Seperti apa ya Seperti yang tidak kita duga lah Semuanya pasti berjalan Saat aku tetap wajahmu Yang ada hanya Rasa cek